Pagi-pagi jam 9. Jam 9-an mas ya. Pagi-pagi, kami sentara lagi belanja dan kutera. Kampungi, terlihat di bawah. Ada perjudian api. Dari atas? Dari atas. Jadi dari kondisi dirapan saat ini, ini kelihatannya satu ya, saat ini jadi satu komplek. Jadi pagi ini kelihatannya tanggungan satu, tapi sempatnya bersambung-sambung, berlantai dua, jadi ada komplek tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mumin Ajis melaporkan. 10 orang warga negara Indonesia terluka akibat gempa dasyat yang terjadi di Turki dan Suria. Pesawat Susi Air diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang paru, Kebupaten Enduga, Papua Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kembali mengungkap dua temuan kasus gagal ginjal akut pada anak. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainyu Sore. Bersama saya Syafati Suryo. Dan saya Fani Maniar. Pemirsa, kita ke informasi pertama terkait dengan gempa yang terjadi di Turki dan Suria. Pemirsa, 10 orang warga negara Indonesia terluka akibat gempa dasyat yang terjadi di Turki dan Suria. Empat diantaranya sudah dirawat di rumah sakit, sementara enam lainnya dalam proses evakuasi ke Ankara. Terima kasih telah menonton! 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 Karnaval Nusantara yang mana Karnaval Nusantara ini menyuguhkan berbagai macam kebudayaan-kebudayaan seni dan juga tari yang mereka ini berjalan sejauh 2 km dari alun-alun Kabupaten Sidoarjo menuju lapangan parkir timur Gelora Delta Sidoarjo. Tak hanya itu, pemecahan aktivitas rekor muri juga dilakukan. Salah satunya adalah dilakukannya tari sufi terpanjang dan terjauh sejauh 2 km dan juga pemecahan rekor muri adanya 2.600 tikinuts yang dibentangkan dan nanti akan dituliskan sejumlah doa oleh warga nahliin yang datang untuk memperingati satu abad ngarutul ulama di Gelora Delta Sidoarjo. Sore hari ini dapat kami informasikan, Fani dan juga Pemirsa, bahwa arus saul lintas di tengah kota Kabupaten Sidoarjo masih terpantau padat sekali. Bisa dilihat bahwasannya memang masyarakat yang sebelumnya dari arah Surabaya menuju kota Sidoarjo dari pintu exit tol, mereka kini hanya bisa diarahkan menuju belok kiri ke arah jalan Raya Ponti ataupun belok kiri ke arah jalan Raya Taman 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 Taman, masyarakat tidak bisa masuk ke kota Sidoarjo dikatakan adanya rekayasa arus saul lintas mengingat bahwa sampai sore hari ini kepadatan masih terus terjadi bahkan arah masuk ke pintu tol kota Sidoarjo menuju Surabaya maupun menuju kota Malang ini juga masih dipadati oleh masyarakat dan juga kendaraan parkir dari nasib tol ulama yang datang di luar kota Sidoarjo. Sementara terkait dengan bagaimana rekayasa arus saul lintas malam nanti ketika acara benar-benar berakhir pada pukul 00.59 waktu Indonesia bagian Barat pihak dari jasa marga maupun kepolisian masih belum memberikan informasi pasti terkait dengan bagaimana rekayasa arus saul lintas nanti malam karena melihat situasi dan juga kondisi di lapangan pada malam nanti. Namun terakhir tadi bahwasannya memang jika pintu tol dari waru menuju ke Sidoarjo maupun menuju ke kota Malang sempat padat sekali karena kepadatan itulah dua arus yang seharusnya bisa digunakan dari waru menuju ke Sidoarjo maupun dari gempol atau malang menuju ke Sidoarjo kali ini dilakukan arus satu arah sehingga dua lajur tersebut hanya bisa digunakan warga dari waru menuju ke Sidoarjo maupun ke Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 maksud kami, yakni warga negara Surya yang berada di Aleppo dan Latakia sejak kemarin sudah melihat di lapangan dan mengunjungi rumah sakit setempat. Dari laporan dari kunjungan fisik mereka, sejauh ini diwileh Surya, belum diperoleh laporan adanya korban WNI. KBRI telah berkoordinasi dengan KBRI Anakara dan KBRI di Damascus. Kebacetan panjang sejak selasa diri hari hingga...